Dua bulan terakhir ini banyak handphone yang launching Dan setelah melihat launching-launching produk terbaru Handphone tahun lalu kalau flash sale kayak handphone ini Jadi menarik sih Hai smart buyer, gue Rizky Kali ini kita akan kamera tes berserta gaming tes Untuk Samsung Galaxy M52 5G Kira-kira bagaimana dengan performanya? Let's check this out! Seperti yang kalian udah lihat Tahun ini udah beberapa pabrikan launching di kelas mid Untuk line up terbarunya Tapi sepertinya tahun ini lagi kurang menarik Sependek pengetahuan kita Isu besarnya karena kelangkaan chipset yang berimbas Naiknya harga SOC pada umumnya Jadi HP-HP keluaran terbaru terasa lebih mahal dari tahun-tahun sebelumnya So, gak ada salahnya Kita lurking-lurking HP yang keluar di tahun lalu Apalagi kalau dapet flash sale kayak handphone ini Yang kita bisa dapet cuma di 4,2 jutaan So, kita skip aja unboxing yang bertele-tele Dan langsung ke menu yang paling jadi konsiderasi ketika membeli handphone Yaitu kamera dan performa gamingnya Jadi kita bahas dulu di kameranya Untuk handphone ini, kamera belakangnya punya set 3 lensa 64MP di kamera utama 12MP lensa ultrawide Dan 5MP lensa makro Untuk kamera depannya menggunakan 32MP Pada mode auto, karakteristik warnanya cukup natural Tetap ada processing warna dan sedikit warm Cuma gak sampai terlalu lebay Dynamic range-nya cukup mild Dan gak terlalu berusaha all out Untuk detailnya udah cukup oke Tapi bukannya outstanding banget Di mode potretnya Separasi antar objeknya bagus dan rapi Bokehnya dalam dan creamy Dan processing warnanya cukup kuat Sehingga objek fotonya jadi lebih menonjol Untuk lensa ultrawide-nya cukup mumpuni Sebagai opsi angle dari kameranya Walau hasilnya tidak sebaik kamera utama Di kondisi low light, hape ini cukup keteteran Saat cahaya yang benar-benar minim Sehingga noise-nya cukup noticeable Dan kalau kita aktifkan night mode-nya Perbedaannya antara mode auto gak terlalu signifikan Bahkan kita cukup kesulitan Dapat gambar yang fokus dengan handheld Maklum gak ada OIS Untuk kamera selfie-nya Hasil prosesinya cukup unik Kalau kalian kena direct sunlight Bakalan putih Dan kalau lagi gak direct Skin tone kalian agak kemerahan Untuk detailnya cukup bagus Dan di mode potretnya Processing warnanya masih sama dengan mode auto Cuma kalau dari segi kerapian Masih kurang rapi Pindah ke perekaman kamera belakangnya Opsi perekaman handphone ini cukup lengkap 4K 30 fps Hasilnya gak bisa dibilang stabil banget Tapi untuk ukuran tanpa stabilizer Udah lumayan Detailnya cukup bagus Tone warnanya cukup natural Autofocusnya So-so aja Terus perekamannya juga udah punya opsi ultra wide juga ya Untuk opsi 1080p 1080p 60 fps hasilnya mirip-mirip dengan 4K Tapi secara detail pasti turun lah Cuma fps yang tinggi ini bakalan berguna Untuk perekaman dengan frame rate yang tinggi Ya kalau mau diselomo-selomoin lah Kalau di 1080p 30 fps-nya Dengan EIS Videonya jadi lebih stabil Cuma detailnya lumayan drop Sehingga cukup kelihatan ada noise-nya Untuk perekaman kamera depannya Juga bisa merekam di 4K 30 fps Yang hasilnya secara skin tone cukup natural Dengan detail yang baik Cuma hasilnya kurang stabil aja Di perekaman 1080p 60 fps Treatment-nya pun hampir sama dengan 4K 30 fps Cuma beda resolusi dan frame rate-nya aja Dan di 1080p 30 fps dengan EIS Hasilnya secara kestabilan udah cukup baik Detailnya cukup dijaga Walau ada drop sedikit Autofocusnya suka kadang-kadang turun Tapi gak sering sih Dan ini adalah 1080p 30 fps Samsung Galaxy M22 Dan kalian bisa lihat sendiri hasilnya Sebagai pengingat HP ini Menggunakan chipset Snapdragon 778G Dengan RAM 8GB dan storage-nya di 128GB Untuk software dan hardware pendukungnya Menggunakan One UI yang sudah terupdate ke 4.1 Dan sudah berbasis Android 12 juga Layarnya berpanel Super AMOLED Dengan refresh rate di 120Hz Baterainya di 5000 mAh Serta speakernya masih mono Dan seperti biasa Kita cek dulu Baterainya udah 100% Speakernya udah full Semua sistem sudah diupdate Kecerahan layar di 80% Dan untuk koneksi kita menggunakan Wi-Fi Kemudian kita cek dulu skor Antutu-nya Sebelum dan sesudah gaming test Untuk cek apakah ada penurunan performa atau enggak Dan untuk tes pembuka ini Kita dapat skor di 488.000 Untuk game pertama kita akan mainkan Genshin Impact Saat pertama kali kita buka Kita langsung dikasih settingannya low Dan kita langsung naikin aja ke medium 60fps Hasilnya cukup lancar disini FPS-nya cukup aman saat dimainkan Walau bukan yang sampai mentok terus Tapi cukup label lah Lanjut lagi ke settingan high 60fps Dan di settingan ini Sebenarnya cukup bisa ditolerir Tapi FPS-nya sendiri udah mulai ketahan Dan suhunya udah mulai naik Dan gak enak lah di tangan Karena disini layarnya pakai panel Super AMOLED Kita gak rekomendasiin sih Kalau main game ampe panas berlebih Walaupun sebenarnya masih bisa Setelah bermain kurang lebih selama 30 menit Baterai di handphone ini berkurang 10% Dan suhunya sendiri ada di 45 derajatan paling tinggi Game kedua yaitu Free Fire Max Dan untuk settingan disini Kita sudah bisa langsung set di kanan semua Atau Graphic Max dan High IPS Hasilnya udah cukup lancar Bergerakan player kita gak ada yang nge-lag-nge-lag Feel sentunya juga udah enak Dan semua teksturnya bisa kerender dengan baik Setelah bermain kurang lebih selama 30 menit Baterai di handphone ini berkurang 8% Dan untuk suhunya sendiri Paling tinggi ada di sekitar 41 derajatan Game selanjutnya yaitu PES 2021 Mobile Saat pertama kali kita buka Settingannya ada di standar 30 fps Dan kayak yang udah-udah Kita set lagi rata kanan Hasilnya disini pun terasa lancar dan smooth Transisi perpindahan bola dari player ke playernya Juga gak ada yang nge-skip atau nge-lag Feel sentuh layarnya juga cukup responsif Dan semua teksturnya udah kerender dengan baik Setelah bermain selama 30 menit Baterainya berkurang 8% Dan untuk suhu tertingginya Ada di sekitar 44 derajatan Game selanjutnya yang akan kita coba Yaitu Apex Legends Saat pertama kali kita buka Settingan rekomendasi handphone ini Ada di balance height Dan paling mentoknya di grafik extreme HD Dan frame rate extreme height Karena ini gaming test Kita mentokin aja gak sih? Hasilnya kita salvok sama grafis di dalam gamenya Teksturnya bagus banget Oh iya Untuk performa HPnya sendiri cukup aman Kalau pas lagi jalan-jalan aja Tapi kalau lagi engage Tetep ada kerasa dropnya Ya wajar lah Namanya juga dimentokin At least Mending korbanin grafik aja sih Kalau mau main nyaman disini Tapi frame rate-nya tetep dong Setelah bermain selama 30 menit Baterai di handphone ini berkurang 10% Dan suhu tertingginya Ada di sekitar 47 derajatan Gawat ya Apex kalau dimentokin Game selanjutnya yaitu Mobile Legends Untuk settingannya sendiri Sayangnya cuma mentok di high FR Samsung gak temenan ya memuntun Dan untuk handphone ini Agak overkill sih sebenernya settingan ini Feel di dalam gamenya lancar Semua efeknya bisa keluar dengan sempurna Sampai ada yang skip Semua tekstur di dalam gamenya Juga ke-render dengan baik Saat lagi solo Ataupun lagi war Juga aman-aman aja Setelah bermain kurang lebih selama 30 menit Baterai di handphone ini berkurang 7% Dan suhu tertingginya Ada di sekitar 40 derajatan Game selanjutnya akan kita coba yaitu Call of Duty Mobile Settingannya mentok di very high max Dan kita ngerang dulu untuk membukaan Hasilnya lumayan aja sih Gak sampe yang smooth banget Tapi kalau lagi close combat Berasa juga dropnya Dan cukup noticeable Karena kurang nyaman Kita turun lagi settingannya ke high max Dan disini hitungannya udah cukup oke Di circle-circle terakhir Saat teksturnya mulai banyak yang di-render Karena banyak player yang ngumpul dalam satu frame Ada kerasa dropnya Tapi gak sampe bikin kenyamanan bermain kita Ampe terganggu Dan untuk feel sentunya Juga cukup responsif Setelah bermain kurang lebih selama 30 menit Baterai di handphone ini berkurang 9% Dan suhu tertingginya Ada di 42-44 derajatan Untuk game selanjutnya Kita akan mainkan PUBG Mobile Settingan tertingginya udah bisa di smooth extreme Untuk gyro nya HP ini sudah menggunakan hardware Yang pastinya responsif Terus kita coba dulu di TDM Hasilnya untuk mode ini cukup aman dan lancar Tanpa ada masalah yang berarti Pergerakan karakter kita cukup smooth Dan kita gak ngerasain drop Pindah ke battle royale dengan settingan yang sama Dan masih sama aja lah dengan TDM Tekstur grafiknya terender dengan sempurna Secara fps cukup aman Dan jarang banget ada drop Terus feel sentuhnya juga cukup aman Dari awal sampai terakhir Setelah bermain selama 30 menit Baterai di handphone ini turun ke 9% Dan suhu tertingginya ada di 42 derajatan Setelah serangkaian gaming tes tadi Kita tes lagi skor Antutu nya Dan hasilnya skornya menjadi 478 ribuan Setelah ngeliat video kita Apakah kalian tertarik Untuk ngulik-ngulik lagi handphone yang lancar di tahun lalu? Yup, kita gak bisa jamin lagi sih Bakalan ada flashnya lagi dengan harga yang kayak gini Harga SRP handphone ini Hampir di 5,4 juta Tapi karena HP ini HP tahun lalu Harusnya udah banyak yang jual di bawah SRP ya Dan kondisinya juga baru Start dari 4,2 jutaan Sebagai gambaran Flash sale nya Redmi Note 11 Pro 5G itu di 4,2 jutaan Dan flash sale nya Realme 9 Pro plus 5G itu di 4,5 jutaan Nanti kita bikin perbandingannya Kalau udah di review yang Redmi Note 11 Pro 5G nya Overall, hasil kamera dan gaming tesnya Masih sangat bersaing dengan HP-HP keluaran terbaru Tinggal kalian aja lurking-lurking lagi kelebihan handphone ini Dari channel-channel lain Atau kalau mau nungguin video dari kita juga boleh So, tugas kita cuma ngetest Lagi-lagi keputusan di tangan kalian Thank you for watching Sebelum pamit Ingat, research before you buy And be smart buyer See ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax